Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara keluarga penumpang Turkish Airlines yang terlibat perkelahian di atas pesawat membantah bila yang bersangkutan dalam keadaan pengaruh alkohol atau mabuk saat kejadian. Keluarga sudah mendapatkan hasil berbagai tes yang menyatakan bila penumpang Turkish Airlines tidak dalam pengaruh alkohol. Tes itu dilakukan di Medan bekerja sama dengan kepolisian resor kota Deliserdang. Keluarga menyebut WNI penumpang Turkish Airlines semasa hidupnya tidak pernah mengonsumsi minuman alkohol dan juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Keluarga mengaku menyesalkan WNI penumpang Turkish Airlines tiba di Indonesia dalam keadaan babak belur. Keluarga juga meyakini bila di atas pesawat itu terjadi pengeroyokan lebih dari dua orang. Keluarga dari keluarga sih yang disayangkan kenapa siapapun atau apapun masalahnya di atas, di pesawat tidak semestinya main hakim sendiri. Itu saja karena di Indonesia saya paham betul bahwasannya yang main hakim sendiri itu pasti yang salah. Karena suami saya juga tidak memulai pemukulannya. Yang memulai adalah dari pihak sana. Sebelumnya penumpang WNI diduga membuat keributan di pesawat Turkish Airlines rute Istanbul, Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang akhirnya diturunkan di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Polisi menyebut keributan terjadi saat pesawat mengudara. Pelaku tidak menuruti awak kabin ketika diminta untuk tertib. Pemukulan kepada pramugara menyebabkan penumpang lain emosi hingga terjadi kegaduhan di atas pesawat. WNI yang berbuat onar itu akhirnya diturunkan di Bandara Kuala Namu, Delhi Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut penumpang yang diduga mabuk di pesawat Turkish Airlines mendapat perawatan karena mengalami luka dan telah dimintai keterangan. Usai menurunkan pelaku, pesawat Turkish Airlines melanjutkan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan kembali ke Turki pada selasa malam. Kemarin oleh petugas KKP dibawa ke berobat ke rumah sakit dan informasi yang kami dapatkan hari ini istri daripada penumpang tersebut sudah berdampingan, sudah ada di Delhi Serdang ini. Menurut informasi pihak sementara yang didapat ada terjadi keonaran di dalam pesawat, namun kan kami sedang mendalami. Ini anggota sedang mengambil keterangan pada yang bersambungkan, anggota juga sedang mendalami apa sih yang melatar belakangnya terjadinya keributan tersebut, sehingga Turki Airline menurunkan cara paksa penumpang tersebut.